Komisi 2 DPR menggelar rapat kerja evaluasi pemilu 2024 bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kementerian Dalam Negeri. Akibat keterbatasan waktu, rapat evaluasi pemilu akan dilanjutkan pada pekan depan. KPU, Bawaslu, DKPP, dan Menda Agri baru memaparkan laporan atas penyelenggaran pemilu 2024. Rapat dilanjutkan pekan depan, 1 April, dengan agenda tanya-jawab. Sejumlah anggota DPR sempat mengusulkan di bentuknya panja terkait kinerja lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Alangkah baiknya kalau karena seriusnya dan pentingnya perbaikan demokrasi di pemilu ini, saya minta dan minta persetujuan kawan-kawan juga. Ini dibentuk panja biar lebih spesifik. Kenapa? Kita mau melakukan evaluasi tanpa keseriusan fokusing yang jelas. Ini percuma. Masyarakat, publik yang begitu masif dari yang tidak berpendidikan maupun yang berpendidikan, ini menuntut semua. Tinggal saja penyelenggara pemilu melakukan evaluasi, jawab aja mereka. Jangan bicara yang seperti di sini, baik-baik semua. Masyarakat itu banyak dorongan, masukan, dan kritik itu dijawab. Dan kalau kita tidak men-seriusi evaluasi ini, Komisi 2 ini malu terhadap rakyat. Rakyat lebih peduli terhadap demokrasi daripada Komisi 2. Tumpah. Terima kasih.